KITAB KISAH PARA RASUL Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup bahwa selama empat puluh hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal disitu menantikan janji Bapak yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul disitu Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke hujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Jakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Jakobus bin Alpheus, dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Jakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira seratus dua puluh orang banyaknya lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap naskitab suci yang disampaikan roh kudus dengan perantaraan Daud tentang Judas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dhamma, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Masmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami, seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes, sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkau lah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan kesebelas rasul. Terima kasih telah menonton!